Halo Sobat Pecinta Tanaman Carnivora Balik lagi bersama saya Disini Saya ingin mereview tanaman Di depan anda nih Seperti ini Ini namanya adalah Drosera Adelae Nah Drosera Adelae ini adalah Drosera yang Menurut keterangan di google Dia tidak terlalu suka panas Tetapi ini saya taruh di tempat yang teduh Sehingga warnanya Bisa merah seperti ini Teduh dengan catatan Kena sekitar 50% sinar matahari Karena jika tidak kena sinar matahari Maka warnanya biasanya umumnya Cenderung berwarna hijau Nah Untuk Drosera Adelae ini Saya ingin memberitahukan informasi Bagi yang pertama kali nanam Jika Drosera Adelae anda seperti ini Tolong jangan dibuang Karena ini biasanya Dia akan tumbuh anakan Coba kita lihat ini ada anakan Karena ini biasa adalah jenis yang Kita propagasi Atau kita dapat anakan dari Akar seperti ini Ada gak Coba bentar saya lihat Tuh mulai tumbuh dia Kalau anda lihat Yang hijau itu Kecil Nanti dia akan tumbuh Tapi biasanya Kalau tumbuh Saya juga tidak tahu kenapa Tanaman utamanya Biasa akan Layu seperti ini Padahal hari-hari sebelumnya Dia seperti ini Dia akan layu seperti ini Dan biasanya Ini akan muncul Bisa sampai Tiga sampai Empat anakan Dan biasanya Nanti akan Tumbuh sendiri Menggantikan si Tanaman yang sudah layu Sendiri ini Jadi Kalau tanaman layu Seperti ini Tolong jangan dibuang Jangan berkecil hati Biarkan saja Taruh di tempat Seperti biasanya Dan nanti dia akan muncul Anakan Sehingga nanti anakannya pun Bisa kita potong Dan bisa kita Taruh di pot Seperti ini Dan akan besar Seperti ini Ini juga Biasa Adalah jenis yang Dipropagasi Melalui stack daun Nanti ini Daun ini Belum cukup besar ya Kalau sudah besar sekali Anda bisa gunting Seperti ini Dan tinggal taruh Di stack Atau Nanti biasanya Ini seperti ini Biasanya ini Dia akan muncul di akar Kalau Anda Menggunakan pot Yang bawahnya Ini kan pot Bawahnya seperti ini Nah ini tidak mungkin Akar keluar ya Sepertinya Kalau Anda menggunakan pot Yang bolong Yang mungkin Bolongnya lebih besar Nanti akarnya bisa keluar Itu bisa Anda gunting Dan tinggal taruh Di atas media Nah itu saja Review saya Tentang tanaman Adi Dalai Jadi Biasanya Kalau pemula itu Kalau tanaman udah begini Main dibuang saja Padahal sebenarnya Dia akan Dia mau Perbanyak dirinya Intinya Kalau tanaman ini Adalah Salah satu tanaman Yang kalau saya bilang Apa ya Bisa hidup dari Kematian Bangkit dari kubur lah Istilahnya Kayak Susana Nah Jadi jangan Buru-buru dibuang Biarkan saja Tunggu sampai Dia mengeluarkan Tunus Anakan baru Dan nanti Tanaman ada pun Akan jadi banyak Jadi Itu saja Review saya Tentang Sidrosera Adelae ini Dabak 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 Dabak